Anak saya jangan dibuli ya, kasihan anak saya. Ya netizen mohon maaf banget. Ini bukan jodoh berarti kalau nggak jadi menikah. Anak saya jangan dibuli ya, kasihan anak saya. Ya netizen mohon maaf banget. Nasib malang diterima pria asal India, bernama Asip Ali Bore usia 32 tahun, yang jauh-jauh datang ke Indonesia untuk meminang gadis pujaan hatinya asal Wajo, bernama Sharifah Hairun Nisa, namun berakhir penolakan dari kedua orang tua si gadis. Alasan lamaran pemuda India ini ditolak oleh orang tua Sharifah Hairun Nisa. Lantaran Sharifah telah dijodohkan dengan pria lain asal kota Palu, Sulawesi Tengah. Merasa kecewa atas penolakan tersebut, Asip yang tiba pada 17 Februari 2023 lalu dengan maksud melamar Sharifah, akhirnya menuntuk seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama ini. Warganet menduga keluarga Sharifah Matre, sehingga peristiwa Asmara Asip dan Sharifah Kandas. Tidak terima disebut Matre, keluarga Sharifah melakukan klarifikasi. Berikut klarifikasi keluarga Sharifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya para netizen atas kelakuan anak saya Sharifah yang telah menolak cintanya Ali orang India itu. Maaf banget ya, bukan anak saya Matre. Memang betul udah dikirimin duit, tapi bukan Matre. Kami juga banyak duitnya dong. Sawah ada, kebun ada, duit banyak. Bukan Matre, karena kemarin dikirakan mau jodoh. Jadi makanya menerima anak saya itu, uang transferan dari Ali itu. Eh ternyata enggak jodoh. Gimana ya, kalau memang belum jodohnya susah mau di jodoh-jodohin juga. Karena mungkin bukan jodohnya Allah itu kan katanya bala, reseki, jodoh, maut. Kan Allah yang menentukan. Tapi kan saya sebagai orang tuanya, kan enggak bisa nyuruh anak saya nikah. Kalau memang anak saya kan mungkin dulunya dia mau. Tapi mungkin ya kan pikiran manusia kan berobah-obah. Enggak tahu kalau hari ini gimana, besok gimana. Niatnya juga memang benar, mungkin mau anak saya itu. Ternyata setelah didatangin, mungkin menolak. Ya berarti bukan jodoh, tolong netizen, maafin anak saya. Anak saya jangan dibully ya, kasihan anak saya. Ya netizen mohon maaf banget. Ini bukan jodoh, berarti kalau enggak jadi menikah. Ama Ali juga minta maaf ya Ali. Mungkin kamu mendapatkan perempuan yang akan lebih baik lagi. Asip yang kecewa lamarannya ditolak akhirnya mendatangi Mapolres Wajo untuk dilakukan mediasi. Tapi kemudian merelakan Sharifah jatuh ke pelukan pria lain.